Assalamualaikum Rana Waalaikumsalam Pijak Apa kabarnya? Alhamdulillah Pijak apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Jadi itu ada tuh pengen nanya? Ya takkan nanya aja Rana pandai bahasa gitu kan? Pandai berapa bahasa gitu kan? Ya Berapa jam bisa? Berapa ya? Kira-kira itu ada Empat atau tiga Tiga kalau gak salah Inggris, Arab, Jepang Kalau misalnya Arab sama Jepang ini Arab emang kurang banget Jadi minta maaf Tapi kalau Jepang adalah kemajuan-kemajuan dikit Inggris juga kemajuannya ada Arab Menurut Rana bahasa itu seberapa penting? Bahasa itu bagi Rana penting banget gitu Soalnya kan di dunia ini Negeri mana sih yang gak berbahasa gitu Pasti seluruh dunia itu punya bahasa Seluruh negeri itu punya bahasa Tapi misalnya kita kerja di luar negeri Gak pintar bahasa Berarti dengan budaya kita udah dibodoh-bodohin gitu Jadi Bagi Rana tuh Bahasa itu emang penting Menurut Rana bahasa itu apa? Bahasa itu Bagi Rana Nah kota dunia Sang penting ya di dunia Rana bahasa itu Penting banget Selama ini punya kayak Apa namanya itu? Versus gitu Versus apa rival? Ah iya rival Kalau rival banyak sih Banyak banget Susah ya lawannya Pintar-pintar Hal ini susah Mau mati Tidak saya ngelawan dia Apalagi kalau udah Udah rivalnya tuh Udah Udah di atas Rana Udah Ya udah Udah di atas Rana Kalau pada di atas Rana Itu Rana emang harus Dia emang harus Ngadepin Tapi emang kuat gitu Harus bisa gitu Gimana sih caranya Kok bisa cepet gitu Nguasainya gitu Rana pernah putus asa Karena Kayak Seberapa susah sih Kan bahasa itu susah kan Kalau belajar bahasa lain Rana pernah kayak Menyesal gitu Atau Putus asa gitu Misal sih gak pernah Putus asa itu Hampir pernah Bahkan Belajar Awalnya belajar KJ itu Duh gimana nih Nulisnya ribet Itu karena Udah banyak yang salah Gitu kan Banyak yang salah Kertasnya banyak kebuang Tita pena Anak pencil Itu banyak habis Jadi Udah lah nyerah gitu Pernah sekali kayak gitu Sekali Kalau sekarang Alhamdulillah gak mau lagi Gak Gak nyerah sih Tapi kadang Mungkin gara-gara sekarang ini Sibuk ya Jadi Selang-selingin Bahkan kadang ada sampe Gak Gak ngerjain sama sekali Capek gak Belajar bahasanya Capek Tapi seru gitu Banyak hukum gak Awalnya Kalau dari orang tua sih Hmm Awalnya gak Dari orang tua Kok bisa ada bahasa Jepang Enggak Apa sih gitu Kayak Kalau orang tua Apa sih Gak pasti mati banget Gitu Udah lah Tapi Sekarang Udah lakuin Apa ya Rara-Rara Mau yang petik Rara-Rara happy Dan itu baik Untuk Rara Jadi sekarang Dibolehin sama orang tua Oh udah boleh banget Teman-teman juga Kayak Jijik gak Kalau Rara-Rara belajar Gitu Hmm Jadi bilang lagi Lewat dari depan meja Meja di kelas itu Apa sih Kayak gini nih Gak ada gunanya Kayak gitu tuh Tapi Gak ada sih Budu-budu amat aja Gitu Cipalagi mereka Apa sih Untungnya Untungnya Kata-kata mereka tuh Untuk Rara Ya sih Anak Setuju Tadi Rara udah Pandai Empat bahasa Atau tiga kan Bahasa Indonesia Tentunya bisa Bahasa Inggris Juga udah mulai lancar Bahasa Arab Sama Bahasa Jepang Iya Jadi Anak tuh Udah juga udah belajar Gitu Bahasa Jepang Jadi itu pengen nanya Gimana Coba Rara Ngomong pake Bahasa Jepang Hmm Tunggu ini bagian Bagian apanya Terserah Kayak punya apa Itu awal Gitu kan Hajimemashite Watashi wa namai Tsuchihara Zura Yorishiku Onegai shimasu Artinya Perkenalkan Nama saya Nama saya Siti Al-Zura Mohon kerjasamanya Hmm Coba kalo misalnya Tulisan di Jepang tuh Ada berapanya Dia tuh tulisannya tuh Ada tiga Tiga atau lima Kalo gak salah lima Ada Hiragana Katakana Kanji Dua lagi Hiragana Sama Katakana juga Tapi dia Penggunaannya tuh Kayak pake koma Sama titik-titik gitu Rupa Rara Susah banget ya Kayaknya Bahasa Jepang ini Ih Jangan dibilang Jangan dibilang Kadang aja Bahkan orang Jepang aja Belajarin kanji aja Bahkan ada yang Pake kuliah Gak tentas-tentas gitu Impian Rara Impian Rara Kalo belajar bahasa Jepang Gimana Impian Rara Kalo belajar bahasa Jepang Rara pengen Tenggunain Ramos Indonesia Jepang Juga Jepang Indonesia Terus tuh bisa jadi Sayu Amin Sayu Sayu dong Jadi sayu itu seru dong Cita-cita Rara Membelajari bahasa Bahasa Rara ini Apa Cita-citanya Karena Rara Gak mau dibodoh-bodohi Umat Cuma itu Gak juga sih Biar bisa berbagi juga Ilmu Saya anak kondok gitu kan Susah mau bahasa Rara mau kuliah dimana Kalo Pernihah bahasa-bahasa Gini Amin Kalo kuliah sih Rara tuh gak misalnya Mau Bisa gitu kan Di Jepang Tapi kalo misalnya Ini negeri-negeri Barat Rara Mana-mana Rencana Sekarang nih Ada pelajari Bahasa baru gitu Belum Gak mau coba yang lain Belum Oh Motivasi Rara Selama ini Belajar bahasa Motivasi Kalau motivasi Rara tuh Banyak Tapi gak tau Mau nyebut di gimana Gampang yang mengenak gitu Gampang yang mengenak itu tuh Karena sekarang ya Menurut Rara Zaman tuh udah semakin maju Teknologi makin maju Kalo zaman Teknologi makin maju Bahasa juga harus maju gitu Apalagi kan Rara ini ada di lingkungan Boarding School Kondok pesantren gitu Jadi ya bahasanya itu Emang harus Harus bisa Harus bisa Hmm juga Kayak Pernah Gimana ya Kayak Pengen pindah gitu Kena Gimana gitu Jangan bilang Ini aja ngerontak-rontak Minta pindah Gimana Tapi Jalannya aja ya Jalannya aja dulu Kalo bisa pindah Ayo kabur Kalo enggak Yaudah Stay disini aja Kata-kata motivasi Buat teman-teman yang nonton Kata-kata motivasi Untuk teman-teman yang nonton Motivasinya Yang nonton ini Jangan lupa ya Belajar bahasa Karena bahasa itu penting Jangan sampai Kita nih dibodoh-bodohnya Cuma gara-gara bahasa Itu aja Ya Kayak mungkin Ini aja yang Anda pengen tanya kan Untuk sekarang Jadi kita akhiri aja ya Oke Assalamualaikum semua Assalamualaikum Sia Assalamualaikum